Al-Fatihah Al-Fatihah Berani belajar, berani mengajar, siap belajar. Perkenalkan, saya Lisa Ta sebagai Kepala SDIT Eta Unggul Pekan Baru. Pada kesempatan ini akan berbagi kepada kita semua tentang praktik baik yang telah kami laksanakan dalam pembelajaran masa pandemi ini. Yang kita beri judul Segitiga Pembelajaran Lurin. Sahabat hebat, sahabat webinar di seluruh Nusantara. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara lewat literasi. Beliau pernah mengungkapkan, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Makna tersiratnya dimanapun dan kapanpun kita mesti selalu belajar. Di sini kita lihat di lapangan, di masjid, tempat pertanian, bahkan peternakan, siswa-siswa belajar. Demikian juga dengan kita. Kita, seorang guru, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Belajar, tiada henti. Tentu saja, belajar kita dengan belajar siswa-siswa kita berbeda caranya. Sahabat webinar, dimanapun Anda berada, dalam masa pandemi ini, saat pembelajaran daring, tentu saja banyak keluhan, curhat orang tua tentang kendala-kendala selama pembelajaran daring. Oleh sebab itu, kita mesti terus belajar. Apa solusi yang akan kita berikan agar pembelajaran bisa berjalan lebih optimal. Di antaranya, tentu kita melejitkan potensi diri kita dengan mengikuti webinar, seminar, pelatihan, juga pertemuan rapat gugus kepala sekolah. Kita belajar dengan kepala-kepala sekolah lain. Lalu hal itu, kita ketengahkan informasi itu kita bagi ke teman-teman guru-guru di tempat kita mati-mati. Alhamdulillah, kuadarallah. Dari hasil belajar kita, akhirnya kita sepakati pembelajaran daring. Yaitu segitiga pembelajaran daring. Apa saja itu? Ada kunjungan guru, ada konsultasi belajar, dan ada lembar belajar siswa. Sahabat webinar, pertama yang kita lakukan adalah kunjungan guru. Kunjungan guru ke rumah-rumah atau ke tempat yang disepakati dengan orang tua siswa. Misalnya, orang tuanya bekerja di kantor. Berarti guru itu datang ke kantor tempat orang tua bekerja. Karena di sana anaknya. Atau ke tempat lain yang memang disepakati di awal. Pada kunjungan guru ini, target atau fokus kita adalah materi keselaman. Misalnya, Kalau anak-anak baru siswa SD kelas 1, tentu kita bimbing mereka berwuduk. Kita bimbing mereka melakukan solat buah. Lalu diajarkan membaca ikhra. Kalau mereka masih ikhra. Atau mulai tahtin Al-Quran. Sedangkan, yang sudah kelas tinggi, misalnya kelas 4, 5, dan 6, tentu sebelumnya, kita berikan target-target hafalan yang akan disetor ketika guru berkunjung ke rumah. Dan lagi, penekanan kita pada materi keselaman, tidak ada materi umum saat guru berkunjung ke rumah. Sahabat webinar yang berbahagia. Itu yang pertama. Berikutnya, konsultasi belajar. Konsultasi belajar, target utamanya ada dua. Pertama, target keislaman. Tentunya. Karena kita sebagai sekolah Islam terpadu. Itu kita ambil 25 persen saja. Sedangkan 75 persen lebihnya, itu materi pembelajaran umum. Dan konsultasi ini pun pakai SIF, diatur sedemikian rupa. Maksimal per hari yang datang anak-anak ke sekolah, adalah 15 orang anak per kelas. sejak pukul 7.00 pagi hingga pukul 17 sore. Jadi, masing-masing SIF itu, dalam tiga jam pertama ada lima orang anak, tiga jam berikutnya ada lima orang anak, dan tiga jam terakhir ada lima orang anak. Dan yang setiap anak ini mempunyai kesempatan masing-masing 45 menit untuk konsultasi kesulitan belajar di rumah dengan guru bidang studi atau dengan guru kelasnya. Konsultasi langsung. Apa saja kesulitan-kesulitannya. Hal ini kita laksanakan tentu pada pekan berikutnya. Artinya, setelah para pekan pertama ada kunjungan guru ke rumah, maka para pekan berikutnya adalah konsultasi belajar. Sahabat webinar, dimanapun Anda berada. Pembelajaran luring yang ketiga yang kita laksanakan adalah lembar belajar siswa, yang kita singkat dengan LBS. Mungkin, bagi sahabat, ini sama dengan LKS. Mungkin ada yang menyebut ini sama dengan LKPD. Boleh jadi. Namun, kami memberi nama lembar belajar siswa karena dengan alasan tugas utama siswa itu adalah belajar, bukan kerja. Bagaimana pembuatan LBS ini? LBS ini dibuat oleh setiap guru. Baik guru mata pelajaran, ataupun guru kelas. Tentu saja kita bolehkan materinya diambil dan disadur dari buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Namun, bahasanya tingkat kesulitan soal dan lainnya harus disesuaikan dengan kemampuan anak dan masa pandemi ini. Sebab, setelah LBS ini diketik atau dibuat oleh masing-masing guru, itu harus melalui tahap verifikasi. Setelah oke atau diaksisi oleh tim verifikasi, baru boleh diperbanyak. Sahabat webinar, dalam mengambil LBS ini, boleh orang tua saja tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu ke sekolah. Dan boleh didampingi oleh siswa, diambilnya dengan guru bidang studi, atau dengan guru kelas masing-masing, lalu anak yang bersangkutan mengerjakan LBS-nya di rumah. Sahabat webinar yang berbahagia. Setelah itu, setiap akhir pekan, kita melaksanakan evaluasi segitiga pembelajaran luring ini. Misalnya pada pekan pertama, kita telah melaksanakan kunjungan guru ke rumah-rumah, itu kita evaluasi pada sabtu menjelang piang. Apa dampak positif dari kunjungan guru ini? Apa kendalanya? Apa keluhan dari orang tua? Demikian juga dengan konsultasi belajar. Apa dampak positif yang didapatkan oleh siswa? Terutama kita mempertimbangkan dampak positif terhadap anak-anak kita. Kalau ada kendala, ada apa kendalanya? Setiap akhir pekan, ini kita evaluasi agar pembelajaran terus bisa maksimal kita laksanakan. Sahabat webinar, hasilnya, Alhamdulillah, yang tadi di awal-awal masa pandemi ketika kita masih fokus dengan daring, banyak sungguh curhat dan celuh kisah orang tua tentang daring ini. Dengan kita laksanakannya dan kita terapkannya, segitiga pembelajaran luring ini, Alhamdulillah membantu orang tua meminjakan masalah pembelajaran daring. yang sebelumnya banyak curhat dan aduan, Alhamdulillah, curhat dan aduan itu secara otomatis berkurang karena kita sudah memberikan solusi untuk itu. Sahabat webinar, hasil yang kedua yang kita peroleh adalah tujuan pembelajaran tercapai, meskipun bukan 100%. Sebab kita yakin bahwa yang namanya tatap muka tidak akan pernah bisa tergantikan oleh media pembelajaran apapun. Dan yang ketiga, tentu saja setiap kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan harus teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik. Sebab nanti pada suatu saat, bukti fisik administrasi dan dokumentasi itu akan dibutuhkan. Terima kasih sahabat webinar, sahabat hebat atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan, kekeliruan dan ketidaknyamanan. Guru gigih untuk reformasi umat. Apa ceritaku pagi ini? Webinar ke-10 tengah bertenar. Apa tanda guru hebat MGI? Berani belajar, berani mengajar, siap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.